Dhani menjelaskan Once Mekel mematok bayaran yang sama ketika manggung bersama Dewa 19 dengan tampil solo. Dhani jelaskan honor Once saat manggung bareng Dewa 19 saat ini hampir mencapai 200 juta rupiah. Menurut Ahmad Dhani, bayaran Once awalnya 75 juta rupiah per kota, namun lama-kelamaan naik hingga hampir 200 juta rupiah per kota. Pengakuan itu muncul ketika Dhani menceritakan awal Once memutuskan keluar dari Dewa 19 tahun 2010. Awalnya begini, oke lah 2010 Once keluar dari Dewa 19, kita tahu dia masih nyanyiin lagu Dewa 19 tanpa izin ke kami sebagai pengarah lagu, owner lagu-lagu Dewa 19, ujar Dhani dikutip dari Youtube Ahmad Dhani dalam berita. Selama itu Dewa 19 diam ketika lagu-lagunya dinyanyikan solo oleh Once untuk tujuan komersil. Di sisi lain, Once justru tetap bersikap profesional menerapkan komersil untuk menentukan harga saat tampil bersama Dewa 19. Tapi ketika kita berbisnis ke hal-hal yang lain, konser bareng, dan lain-lain, ternyata dia tidak menganggap kita teman, enggak cincai, ujar Dhani. Kita kan tahu dulu harga dia 75 juta rupiah per kota, tapi kok setiap main sama Dewa kok naik terus, ucap Dhani. Sementara bayaran saya di Dewa enggak sebesar itu juga, kata Dhani. Persoalan honor ini juga yang kemudian membuat Ahmad Dhani akhirnya memutuskan untuk tegas memisahkan urusan bisnis dan pertemanan. Jadi kita, wah ini udah enggak benar cara berbisnis seperti ini, kata Dhani. Dan akhirnya kita juga nganggap ini bukan teman bisnis. Kita saklek-saklekan juga akhirnya, imbuhnya. Sebelumnya, Dhani belak-belakan mengungkap alasan tak mengajak Once tampil di konser Dewa 19 karena honor yang mahal. Menanggapi hal tersebut, Once hanya berkata bahwa honor yang dia minta masih wajar. Enggak lah, gue enggak mahal. Gue cuma naik dua kali lipat lebih dikit, kata Once dikutip dari Youtube Gunia Manji. Sub indo by broth3rmax